Halo guys, selamat datang kembali lagi di channel saya, bersama saya Hansan disini dan seperti biasanya, setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency Apa kabar kalian hari ini? Semuanya semoga dalam keadaan yang baik-baik saja Di video hari ini, saya akan membahas kira-kira apa sih yang sedang dilakukan oleh para paus Bitcoin selama beberapa hari terakhir setelah kita melihat Bitcoin itu rally dari angka kurang lebih 25 ribu menjadi kurang lebih 30 ribu dolar Selain itu juga ada 1 atau 2 pulang setup yang menurut saya bisa kalian jadikan sebagai watchlist Siapa tahu kalian tertarik dengan apa yang juga saya lihat Kalau misalnya semua itu menarik untuk kalian, stay tune terus sampai akhir video Kita langsung saja mulai dari coin market cap terlebih dahulu Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,18 triliun dolar atau turun sekitar 0,24% Nah di top 10 coins sendiri, kita juga melihat sebenarnya dominan berwarna merah Cuma ada 2 aja yang ijo Itu pun kenaikan dan penurunannya nggak terlalu signifikan Hanya kurang lebih 0,15% hingga kurang lebih 1% Top performernya hari ini adalah Bitcoin dengan kenaikan 0,24% menuju 30.429 dolar So itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada Sekarang kita langsung saja masuk ke data dan berita terbaru hari ini Nah yang pertama teman-teman, kita bakalan cek dulu Kira-kira apa sih yang sedang dilakukan oleh para paus Bitcoin selama beberapa hari terakhir Nah setelah saya screening sekilas tadi di top 100 Sebenarnya ada perubahan yang cukup menarik Terutama di top 3 dan juga 4 teman-teman Jika kalian perhatikan Wallet nomor 3 dan nomor 4 terbesar disini Itu adalah sebuah wallet yang termasuk masih sangat baru Jika kita masuk ke wallet nomor 3 disini Kita bisa melihat dia baru masuk itu di Tanggal berapa? 19 Juni 2023 Dan pembeliannya itu langsung 115.000 Bitcoin Dengan harga rata-rata di 26.414 Kemudian Nomor 4 Kita juga bisa melihat ada penambahan yang lumayan signifikan Bahkan dalam beberapa hari terakhir kita melihat penambahannya juga signifikan banget Terakhir kali itu tanggal 15 Juni Dia membeli kurang lebih total 15.000 Bitcoin Dan dia pertama kali masuk itu juga baru sebulan yang lalu teman-teman Yaitu pada tanggal 9 Mei 2023 Pada saat itu hanya ada penambahan 0,25 Bitcoin Tetapi kalau misalnya kalian perhatikan seterusnya Ini penambahannya luar biasa besar Sampai pada saat ini Dia sudah mempunyai total 111.700 Bitcoin Dengan total value sebesar 2,8 bilion dollar Dengan pembelian harga rata-rata di 25.138 Oke jadi ada 2 paus baru nih teman-teman Tapi saya agak sedikit bingung Kenapa? Karena ada juga yang melakukan distribusi dengan angka yang cukup besar teman-teman Yaitu adalah di nomor 69 disini Nah kalau kalian lihat paus nomor 69 disini Pada bulan Mei kemarin Dia masih punya total 119.000 Bitcoin teman-teman Baru sebulan yang lalu Tapi pada hari ini Dia sudah punya hanya sisa 11.000 Bitcoin Jadi dia melakukan distribusi kurang lebih 100.000 Bitcoin Dalam kurang waktu 1 bulan terakhir Nah tentunya ini memuncul pertanyaan Apakah memang Yang nomor 69 ini Berbeda dengan yang kita lihat disini Ataukah yang 69 tadi itu hanya membuat wallet baru Kemudian Bitcoinnya dipindahkan ke wallet yang baru Dan kemudian menciptakan paus baru disini Karena kalau kalian perhatikan ini adalah 2 wallet yang masih sangat baru Rata-rata masih dibuka antara bulan Mei atau bulan Juni Tapi di end of the day kita melihat Ada 2 penambahan yang cukup besar disini Nomor 3 dan nomor 4 Masing-masing mereka punya kurang lebih 200.000 Bitcoin Dan dalam kurang waktu 1 bulan yang terakhir Mereka bisa kita kategorikan Menambahkan kurang lebih 54.000 Bitcoin untuk nomor 4 Dan yang nomor 3 itu penambahan sebesar 119.177 Bitcoin Nah untuk sisanya Sekali lagi kita bakalan exclude Yang dibawahnya ada tulisan disini Karena itu adalah walletnya exchange Sisanya di nomor 27 kita ada mendapatkan penambahan 2.215 Bitcoin Kemudian dibawahnya ada yang plus 1.936 Walaupun dia juga sempat melakukan distribusi Kemudian ada plus 1.400 disini Nomor 45 penambahannya lumayan 7.565 Bitcoin Disini juga ada yang plus 175 Kemudian dibawahnya lagi ada yang plus 15.000 Bitcoin Kemudian dibawahnya lagi ini yang tadi kita sebutkan distribusinya paling besar Yaitu minus 54.700 Bitcoin Kalau kita tarik ke sebulanan terakhir Dia sudah distribusi kurang lebih hampir Bukan hampir lagi tapi lebih dari 100.000 Bitcoin Tetapi sisanya itu masih dalam keadaan hold Nah kalau kita lihat juga di halaman berikut nih Di halaman kedua Ini terus menerus terjadi teman-teman Terus menerus terulang Halaman kedua sampai kelima Itu semuanya antara akumulasi Seperti yang kita lihat di 120 disini Penambahan 9.560 Bitcoin Kemudian ada penambahan 8.177 Dan sisanya hold Halaman ketiga Kita juga melihat harusnya hal yang serupa Penambahan 7.268 6.825 6.812 6.258 Kemudian ada yang nambah 5.000 5.000 5.000 Disini sisanya hold Halaman nomor 4 Sama lagi Antara mereka akumulasi Disini juga akumulasi 4.000 Bitcoin Nomor 5 4.000 Bitcoin 4.000 4.000 3.900 3.600 Semuanya plus Jadi sekali lagi menunjukkan bahwa Sampai pada saat ini teman-teman Para pemegang Yang termasuk paling besar di Bitcoin Di top 500 Wallet Terbesar Itu kita bisa ambil kesimpulan Sampai hari ini pun masih cenderung Dalam keadaan akumulasi Ataupun hold Tidak ada indikasi sama sekali Para pause ini sudah start untuk melakukan distribusi Secara berbondong-bondong Kalau misalnya ada 1 atau 2 yang melakukan distribusi Itu adalah hal yang wajar teman-teman Tetapi Secara gambaran besar Kalau kita perhatikan Dari nomor 1 sampai 500 Dominant masih hold Atau akumulasi Yang distribusi itu cuma beberapa Dan angkanya pun Kalau misalnya kita netkan Itu masih surplus Bukan minus Jadi itu yang perlu kalian ketahui Pertama Kemudian yang kedua Ini dari Documenting Bitcoin Bahwa ada sebuah artikel Dari salah satu bank terbesar Di Spanyol The largest bank In Spain Says Bitcoin can process More transactions And faster than Visa With millions of transactions Per second Jadi ini bukan abal-abal ya teman-teman Ini dari Santander Salah satu bank terbesar Di Spanyol Menyatakan bahwa Kalau kita memanfaatkan Bitcoin Lightning Network Itu mereka bisa memproses transaksi Jutaan transaksi Per second Nah ini kembali Menyelesaikan sebuah masalah Yang selalu disampaikan oleh orang-orang yang kontra terhadap Bitcoin Karena dulu kan orang menyatakan bahwa Bitcoin akan dijadikan sebagai alat transaksi masa depan Walaupun saya pribadi sebenarnya menyatakan Yang lebih cocoknya adalah sebagai digital goal gitu Kenapa? Nggak terlalu cocok untuk dijadikan alat transaksi sehari-hari Karena alasannya kemarin adalah soal Transaction per second ya Atau transaksi per detik di Bitcoin Itu lambat gitu Per detiknya mereka cuma bisa eksekusi 5-7 transaksi Sedangkan Visa Itu bisa kurang lebih 20.000 transaksi per detik Tetapi sudah ada solusinya sekarang Di tahun 2016 bulan Januari kemarin Lightning Network Protocol Itu diperkenalkan oleh Joseph Poon Dan juga Tadius Dirija Dan itu menyelesaikan masalah di mana Bitcoin Itu kecepatan transaksinya lambat Sehingga ada layer 2 Di mana sekarang nanti kalian bisa bertransaksi di sana Dan di Bitcoin Lightning Network Per detiknya itu ada bisa jutaan transaksi yang diproses Sehingga sekali lagi teman-teman Ini kembali memberikan confidence ke saya gitu Bahwa use case Bitcoin itu memang benar adanya Tidak hanya mungkin sebagai digital goal Tapi juga bisa jadi Kalau misalnya mau dibuatkan sebagai alat transaksi Sekarang juga sudah ada solusinya Yaitu adalah Lightning Network Bahkan Beliau bisa memproses transaksi jauh lebih cepat Daripada yang biasa kita pakai selama ini Yaitu adalah kartu-kartu seperti Visa Jadi itu yang harus kalian ketahui teman-teman Kalian jangan sampai hanya terpaku ke harga Bitcoin sehari-harinya Tapi kalian tidak melihat apa yang sedang terjadi di belakang layar Adopsinya seperti apa Apakah use case atau utility Bitcoin itu terus-menerus dipergunakan Apakah semakin banyak keran uang baru yang bisa masuk ke Bitcoin dan lain-lain Itu juga harus kalian perhatikan gitu Kalau memang kalian merupakan investor jangka panjang So Itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian Sekarang kita masuk ke chart Dan saya pengen update dari S&P 500 terlebih dahulu Kenapa? Karena secara overall S&P 500 teman-teman itu mengalami koreksi Dan ini membuat sebagian orang panik gitu Terutama orang-orang yang mungkin berada atau masuk ke stock market Amerika Serikat Mengatakan bahwa Wah kita sudah sepertinya akan kembali reverse ke bawah Ini sudah pasti fix adalah merupakan relief rally Padahal koreksi yang kita lihat selama beberapa hari terakhir teman-teman Itu hanya kurang lebih 2,8% Tidak signifikan jika kalian bandingkan dengan kenaikan yang sudah terjadi di sini sebesar 27% 1 banding 10 Oke? Dan perlu kalian ketahui juga Ini memang adalah hal yang sudah kita expect Ketika terakhir kali kita update seputaran S&P 500 Saya sampaikan teman-teman Kita Sepertinya Akan sedikit terkonsolidasi terlebih dahulu di sini Dan ini justru adalah sebuah hal yang sehat kita bisa lihat di S&P 500 Sebelum pada akhirnya kita akan mengalami push berikutnya Dan kemungkinan kali ini Sudah kan kembali nge-retest ke area ultimate sebelumnya Di kurang lebih angka 4.800 di sini Nah jika memang kita melihat hal tersebut terjadi teman-teman Sebenarnya Kalau ini yang kita lihat ya Kalau ada continuation pattern di sini Ini sebenarnya adalah peluang cuan juga untuk kalian Tapi mungkin kalian merasa Kok bagaimana saya mau nge-trade-nya kan? Exchange crypto gak menyediakan S&P 500 Makanya saya sering sampaikan ke teman-teman bahwa Kalau bisa kalian punya salah satu broker Yang bisa trading di semua aset kelas Termasuk salah satunya adalah di S&P 500 Nah jika Kalian memang tertarik untuk menjadikan itu sebagai sebuah peluang untuk cuan Maka saya rasa Mitrade bisa menjadi salah satu solusinya Karena di sini teman-teman bisa melihat Kalian bisa trading di forex Komoditas, saham, indeks, maupun kripto Jadi semuanya bisa kalian tradingkan di sini Tidak terkecuali juga S&P 500 Dan kalian juga bisa melihat Bentukan chartnya di sini juga sangat rapi Dan jika teman-teman bisa melihat Ada semacam konsolidasi di sini Ini adalah sebuah peluang cuan loh untuk kalian Dan pergerakan di S&P 500 Itu cenderung lebih rapi secara teknikal Daripada jika kita bandingkan dengan cryptocurrency Jika ini yang kalian lihat Saya rasa ini bisa kalian jadikan sebagai sebuah watchlist Ataupun kalian memang lebih tertarik untuk trading Misalnya forex dan kawan-kawan Ini juga kalian bisa semuanya lihat di sini Perlu kalian ingat juga S&P 500 kan merupakan kumpulan dari berbagai stocks gitu Kalau kalian mau trade individual stocks Artinya kalian mau cari stock kesayangan kalian Katakanlah Tesla atau apapun itu Di sini juga disediakan gitu teman-teman Oke Dan beberapa kali sebelumnya juga kita memang sudah sempat memberikan setup-setup Yang juga tidak hanya di cryptocurrency Tapi juga di forex maupun saham So kalau misalnya kalian tertarik Mitrate kalian bisa daftar aja dengan link yang sudah ada di kolom description box di bawah Dengan sudah mendaftar dan juga deposit Kalian bisa langsung aja manfaatkan berbagai setup yang ada di semua asset class Dan kalian bisa langsung hasilkan cuan dari sana Mitrate di sini Mempunyai beberapa kelebihan Salah satunya dengan regulasi yang sudah ada Mereka regulated Kemudian mereka juga menyediakan spread yang sangat kompetitif Kemudian pair yang bisa kalian tradingkan juga cukup banyak Sehingga saya rasa ini akan sangat membantu kalian Terutama yang merupakan seorang traders So kalau misalnya kalian tertarik Langsung aja klik link yang sudah ada di kolom description box di bawah Untuk mendaftar langsung ke Mitrate Oke teman-teman kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin sekarang Nah jika kita perhatikan di time frame yang besar Sebenarnya tidak ada perubahan yang berarti yang bisa kita bawakan Karena di daily ya cenderung kita hanya sideways saja di sini Ya kecuali kalian zoom ini ke time frame yang kecil Mungkin di one hour chart Kalian akan mungkin mendapatkan semacam action gitu ya Nah kalau misalnya teman-teman yang kemarin sempat melakukan copy trade Di fair desk saya Harusnya kemarin sudah tahu juga saya closing posisi long saya di sekitaran area di sini Dan saya juga sempat short Tetapi karena kita mampu maintain di atas area trendan di sini Kayaknya saya kemudian juga close posisinya Kalau misalnya kalian juga tertarik untuk melakukan copy trade Kalian harus daftar dulu ke fair desk Linknya ada di kolom description box di bawah juga Lalu masuk ke tab copy trade dan kalian bisa langsung aja ikuti akun copy trade saya Walaupun sekali lagi tidak ada garansi ya teman-teman Kalau kalian ikuti copy trade saya itu akan terus menghasilkan short So yang simple nya adalah Ini juga sudah kita bahas sebenarnya kemarin Kalau misalnya kita memang melihat Bitcoin mampu break out dari sini dan consolidate Ini sebenarnya adalah peluang bagi teman-teman untuk mencari peluang untuk long Nah untuk sekarang tentunya kita juga melihat ada sebuah trendline yang kemungkinan akan tercipta di sini Ini mungkin bisa kalian manfaatkan ketika break out Ini mungkin adalah konfirmasi bagi kalian yang nekat untuk masuk Bisa kalian manfaatkan di sini Targetnya di mana? Targetnya adalah minimal sampai ke sekitaran area high terakhir di 31.300an di sini sampai 400an Kalau ini kita mampu break tentunya kita akan menuju ke area yang lebih tinggi Atau membentuk higher high yang baru Tetapi teman-teman Saya tidak menyarankan kalian untuk langsung masuk di sini Alasannya sesimpel karena bisa saja yang kita lihat di sini adalah sebuah fake up dan kita justru akan terus mengalami penurunan Oke Nah kalau kita sudah kembali closing one hour candle di bawah area di sini Ini justru adalah pertanda bahwa kita kemungkinan besar akan mendapatkan koreksi yang lebih panjang di sini Seperti yang sudah kita bahas juga menjadi salah satu senario yang kemarin bisa saja terjadi Antara kita akan membuat dua wave correction besar atau tiga wave di sini sebelum pada akhirnya kita akan break out Dan Ini bisa menjadi awal dari wave kedua teman-teman Sign-nya apa? Sign-nya adalah kalau kita kembali closing one hour candle di bawah area ini Oke Ini bisa menjadi pertanda bahwa kita kemungkinan akan break di bawah atau minimal kembali nge-retest ke sekitaran area 29.900 Which is yang menurut saya kalau kita sentuh sekali lagi kemungkinan kecil akan bertahan Karena saya rasa akan ada banyak sekali orang-orang yang menaruh stop lossnya di bawah area ini teman-teman Di bawah area 29.700 saya rasa akan banyak sekali stop loss orang-orang yang long di sekitaran area di sini Atau mungkin di sini yang sudah trailing stop Atau mungkin yang di sini pun yang sudah trailing stopnya di sini Itu kemungkinan sangat banyak Dan Kecenderungan ini adalah market maker akan mencoba untuk mencari titik likidasi yang paling banyak gitu ya Angkanya yang paling besar Dan kita akan melihat ada semacam likidasi Sebelum pada akhirnya mungkin kita akan kembali mendapatkan reverse Walaupun bisa saja kita belum menyelesaikan koreksi di sini Karena sekali lagi kita bisa membuat 2 wave Atau 3 wave Tergantung nanti price actionnya seperti apa teman-teman Kalau misalnya nanti kita sudah membuat wave kedua kemudian kenaikannya juga cenderung korektif Seperti yang kita lihat di sini Berarti kemungkinan besarnya kita akan membuat wave ketiga Kita pengennya kenaikannya itu cenderung impulsif teman-teman Impulsif contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini Contohnya seperti ini Contohnya seperti ini Dan contohnya seperti ini Nah kalau misalnya itu yang kita lihat Kita baru bisa katakan Bahwa faktanya memang momentum pulisnya sudah kembali Tapi untuk sementara memang saya sedikit skeptis Karena pergerakan kenaikan yang kita lihat ini cenderung korektif di sini Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mendapatkan ada breakout dari trendline yang tercipta di sini Katakanlah di 15 minute chart Kalian sudah ketemu dengan setup yang kalian sukai Katakanlah Mungkin kalian bisa coba untuk masuk ke arah long Selama kita maintain di atas area trendline di sini ya teman-teman Oke kalau misalnya kita sudah closing one hour candle di bawah area tersebut Saya sarankan kalian sesepatnya keluar dari posisi long tersebut Ini adalah titik invalidasi yang menurut saya Dan justru kalau misalnya kita sudah mendapatkan bearish continuation pattern di sini Ini adalah peluang bagi saya untuk mungkin scalping short Minimalnya sampai ke sekitaran area 29.800 Atau kita bisa membuat low-low baru dari sana Jadi sekali lagi kita tidak mencoba untuk mendahului market Kita tidak mencoba untuk menebak market habis ini bakalan kemana Kita cuma pengen dikasih clue oleh market habis ini pengennya kemana Cluenya apa? Cluenya pertama Sekali lagi teman-teman ini adalah trendline Kalau di break berarti market kasih clue kita bahwa kemungkinan besar kita akan kembali rally dari sini Atau market mau kasih clue bahwa kita akan membuat low-low baru Dengan cara apa? Closing one hour candle di bawah area di sini Kalau misalnya ada bearish continuation pattern Ini juga bisa kalian manfaatkan untuk melakukan short term short Oke? So saya rasa penjelasannya cukup jelas ya teman-teman Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai See you in the next video Bye bye